Seorang Satrio Pilingit itu ditugaskan untuk menegakkan hukum. Karena kewibawaan sebuah negara besar itu sangat tergantung oleh kewibawaan dari tegaknya hukum. Terima kasih telah menonton! Terbimbing, iri kadang ya Allah, kapan bisa kayak gitu? Dari istilah olah-olahan kemudian menjadi bilah dari kata olah itu Bumi Kasampurna. Bagi seorang Krishna yang lahir menjadi generasi-generasi yang Krishna-Krishnali Nui nanti, Ia sadar bahwa dari sari patinya Bumi hadir telahirkan menjadi manusia yang meminta untuk selalu iling, geling. Yang mempunyai kekuatan ada di pohon bambu, yang namanya geling, selalu tampak ini. Makanya pohon bambu itu dikisahkan punya ros, artinya rosok. Sehingga kita diminta untuk sering juga meditasi di tempat-tempat suci yang di sana ada pohon bambu. Sehingga untuk nyanding rosok. Karena kekuatan Sang Krishna sendiri adalah rahasia alam. Yang terbabar untuk membabar suasana. Karena agar di kehidupan ini tercerahkan siapa yang bergenda? Alam. Alam mana yang bergenda? Alam Bumi. Melalui apa yang bergenda? Melalui tetap buah. Sehingga di rumah dibuatkanlah genongan atau kul-kul. Yang dari rosok yang telah menyentuh bumi. Yaitu deling yang telah menyentuh bumi. Artinya rosok yang numpuk-numpuk atau pangkalnya pohon bambu tadi. Sehingga ia diminta untuk selalu iling. Pas podo. Apakah perlu? Perlu. Karena gambuh ini rosok nyotolan katon. Itu harus ada. Sehingga pohon bambu itu perlu ada di pekarangan rumah kita. Agar kita senantiasa iling, deling, waskito. Membabar rosok tali rosok. Mengerti akan kehanan dan situasi yang gumelar imun. Rasa keterdasan sebagikan seorang Krishna dalam membawa kembang Wijoyo Kusumo. Wijaya. Kenapa Raden Wijaya mempunyai nama Wijaya? Wahyu turunnya peradaban setelah mencapai kejayaan. Digambarkan hanya sekali dipakai untuk kejayaan. Karena harus segera memutar keadaan ini. Mengawiti keadaan ini. Dihadapkan dengan pusoko chakra. Artinya berputar. Chakra itu harus berputar. Harus merubah. Keadaan ini akan menjadi lebih baik lagi. Jadi mongso ini harus segera dirubah. Sebagaimana sang Krishna membawa cakranya untuk diputar kembali. Ke alam kawitan. Membawa kamulyan kusumo wicitro yang namanya Wijoyo Kusumo. Makanya Trahwilwatekta dikatakan sebagai putrawijaya. Kawijayan awalmunya kawitan. Kawijayan yang tadi dibabarkan dalam ilmu kanuruhan. Sifat deling ini selalu ada dalam telengi pikir. Yang selalu digeraito dengan hatinya. Artinya mengalami suatu kejadian-kejadian ini. Banyak bicara dengan telengi hati. Telengi rosok. Agar kita bisa membabar pengetahuan jiwa yang seperti Krishna. Bagaimana menemukan rahasia-rahasia dalam perang Mahabharata Joyo Binangun. Perang Mahabharata itu perang melawan sifat-sifat angkara. Untuk apa? Joyo Binangun membangun jiwa-jiwa Linwe kembali. Untuk menata kehidupan ini. Pendowo digambarkan baten. Kurowo digambarkan lahirnya. Langkahnya sebenarnya pendowo limo itu tercerahkan dalam diri pribadi yang kasih patkan diri. Mengerti tentang diri pribadi. Disitulah sebenarnya ilmu Krishna itu ada dalam angan-angan. Ada dalam jiwa-jiwa untuk selalu peka terhadap kehidupan yang sekarang kumelar. Untuk mengerti roh Sa'durungi Winara. Itu dengan proses apa? Kesadaran jiwa. Kalau alam seperti ini yang terus berputar dengan alam kemateriaistisan. Kemudian merubah sifat. Ini kan sudah mengerti dengan kehidupan yang akan datang. Sehingga cakra puluh diputar. Untuk kembali membabar suasana kawitan. Karena kehidupan ini tidak bisa dipisahkan antara kekuatan batin. Sang Krishna sendiri. Yang menjadi suri toladan. Dalam skenario besar dalam perang Mahabharata. Untuk selalu mengelabui siatat-siatat sang kuni. Dalam cerita-ceritanya. Makanya para pucangga atau para empu dulu. Membuat keris. Yang harus diseleng-sengklit, sengkelatkan. Artinya disatukan. Karena dalam keris itu digambarkan ilmu pengetahuan. Yang pada saat membabar ilmu Saptwargo. Para putra-putra pinilai tadi dibabar ilmunya. Energinya alam semesta raya disewon. Sesuai dengan materi-materi yang dibuat pusoko itu. Kemudian digabungkan ke dalam satu bilah. Karena si menungso, si ngaworo solali. Karena kalau sudah masuk ke energi kris itu. Sehingga pusaka itu akan menjadi aji. Ajinin diri. Bagaikan sukma dengan raganya. Ya lo atau lo tangguhnya itu merupakan ilmunya. Pamur merupakan si lambaran dalam dharmanya. Kan gitu. Linggayoninya digambarkan dengan. Apa namanya? Epeksinya. Atau api yang ada di pegangan makaranya ini. Kemudian ada gonjonya. Kasifat pribadi lahirnya. Itu adalah bara api. Semangat sang Krishna sendiri. Itu yang dimaturkan. Semoga teman-teman belajar untuk menyadari. Dalam kehidupan yang semakin. Berkemuruh. Untuk kembali membawa keseimbangan alam. Ya. Pada pertemuan yang dulu. Yang pertama kali saya kesini. Saya lupa ini. Pengen mendengar dari perspektif panjendengan. Terkait dengan. Yang lagi semua orang bicarakan adalah tentang. Menanti-nanti kedatangan Satrio Peninggit. Nah. Gitu. Saya ingin tahu panjendengan kupas. Agar detail terkait dengan Satrio Peninggit. Apa sih? Ya. Karena dalam kehidupan realita. Dari manakah sebenarnya. Simbol Satrio Peninggit itu. Dalam kehidupan sastra sepuh dulu. Digambarkan kudu dipinggit. Kala masa atau keadaan yang. Semakin tidak sesuai dengan kehendak. Dari para sepuh dulu. Digambarkan hidup itu telah dipercaturkan. Sehingga pendawa lima harus terbuang. Harus tidak boleh keunangan. Tidak boleh ketahuan. Selama 13 tahun. Artinya ia dipinggit. Kalau sampai keunangan. Harus mengawali lagi. Bahwa sebenarnya. Jiwa-jiwa manusia pinilih. Yang sekarang tersembunyikan. Satrio-Satrio Peninggit. Yang setiap daerah itu ada. Karena ilmu itu dibabar. Sesuai dengan dimana. Ia ditempat tinggalkan. Satrio Peninggit. Yang telah sadar. Ia mengerti tentang. Sang kekuatan kinoro yektinya. Atolah jiwa suci. Bahwa dia merupakan salah satu. Padma Buwana. Tempat singgahnya. Alam switonya leluhur kita. Yang ada dalam kekuatan batin kita. Disitulah sebenarnya kita telah mengenal. Diri pribadi. Sang Satrio Peninggit. Ya jiwa-jiwa kita yang sadar. Akan keadaan ini. Kita harus membawa. Satu. Apa namanya. Dharma Bhakti. Atau olah budi pekerti. Untuk membawa kesimbangan sang hidup tadi. Nah Satrio Peninggit. Satrio Peninggit itu telah terlahirkan. Sesuai dengan. Jabatannya masing-masing. Ibu punya peran sendiri-sendiri. Peran sendiri-sendiri. Sehingga mereka digambarkan seperti. Rantai. Ada istilah. Ibu. Rancang Kencono. Rancang Kencono itu adalah. Bentuk tepung gelangnya. Rantai. Jadi seorang Satrio Peninggit. Itu akan membentuk suatu. Hubungan. Yang saling kuat. Saling erat. Sehingga terbenuklah suatu lingkaran. Lingkaran atau keadaan. Atau masa. Yang diciptakan. Untuk mencapai kesimbangan. Tepung gelangnya tanah Jowo. Itu Satrio Peninggit. Akan dilahirkan. Sesuai dengan. Ilmunya masing-masing. Maka seorang Satrio Peninggit. Akan sadar. Dimana ia ditugaskan. Oleh. Leluhurnya. Oleh Sang Yang Widinya. Oleh Gusti Kang Mohi Urut sendiri. Untuk membabar suasana itu. Akan hidup. Mengisi. Waktunya. Mengisi ruang dan waktunya. Akan sadar. Menjadi. Satrio-satrio. Yang nanti akan menjemput. Keadaan yang akan datang. Berarti. Dia ada di. Dunia politik. Ada di dunia pendidikan. Ada di dunia seni. Ada yang ditugasi. Soan ke lelubur-lelubur. Dimana-mana. Begitu. Ya. Disana nanti akan bertemu. Dia akan sambung. Bahwa setiap ilmu itu. Kebenarannya. Ada di benarnya. Kebesaran dan nyata. Dari bukti. Otentik teori itu ada. Luar biasa. Saat nanti bertemu. Disitulah ia akan sambung rosok. Ibaratnya ngumpulnya balung sing pisah. Jadi mereka sekarang digodok di kawah condro di muko. Artinya di kehidupan yang serba seperti ini. Dia akan tahan banting. Akan hidup. Akan mampu bertahan. Untuk mengisi. Membabar kehidupannya. Agar dia menjadi deling. Menjadi eling. Menjadi tangguh. Yang melahan. Bagaikan si Krishna. Krishna akan yang tumbuh. Untuk membabar suasana. Keadaan di zaman. Yang akan datang. Semoga semua. Terlaksana sebagai. Jambrut katulis tiwa. Atau sebagai pelangi nuswantara. Berwarna-warna indahnya. Akan membawa suasana menjadi. Tenteram, damai, sejahtera, dan bahagia. Terakhir. Yakin gak Kinarto. Bahwa suatu saat. Nanti kita akan punya. Seorang pemimpin negarawan. Yang berjiwa Satrio Piningit. Untuk mengangkat. Atau menjadikan Indonesia ini. Sebagai merduis luar dunia. Karena dalam kehidupan masa. Akan mengalami ada masa jenuh. Di mana-mana. Di rumah tangga. Di sosial masyarakat. Apalagi negara dan negara dunia. Alam pasti akan memberikan. Satu kekuatan yang besar. Pada saat mengalami masa. Hampir jenuh. Pasti akan ada Satrio Piningit. Sebagai pemimpin negara. Yang satu. Sudah terlintis. Oleh masa-masa sekarang. Tapi nanti pada saat. Masa kepuncak. Yang akan mengasami masa jenuh. Dalam satu sistem yang susah. Hanya satu. Seorang Satrio Piningit itu. Ditugaskan untuk. Menegakkan hukum. Karena kewibawaan. Sebuah negara besar. Itu sangat tergantung. Oleh kewibawaan. Dari tegaknya hukum. Dalam setiap peradaban. Di masa perkembangan ini. Yang ditanting adalah. Tegaknya hukum. Tidak harus presiden berarti. Tidak harus presiden. Tidak harus presiden. Tidak harus presiden. Bisa jadi dia tinggal. Ada di KPK. Ganti Menteri Pertahanan. Iya. Oke. Nah itu. Luar biasa. Terima kasih banyak penyerahannya. Jik. 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 Terima kasih.